Yang pemirsa beberapa waktu lalu, KPU Tanjung Jabung Barat telah mengumumkan daftar calon tetap anggota DPRD Tanjung Jabung Barat yang akan bertarung pada pemilu 2024. Setidaknya terdapat 421 caleg bertarung pada pemilu 2024. Dari jumlah tersebut terdapat 1 caleg mantan napi dari Partai PAN. Berbagai tahapan pemilu 2024 masih cukup panjang, terutama dalam tahapan calon legislatif DPRD. Di mana saat ini baru pasca penetapan dan pengumuman DCT. Setidaknya terdapat 421 caleg yang akan mengikuti konstentasi pemilu guna dapat duduk di kursi DPRD mewakili dapil masing-masing. Di visi SDM Parmas KPU Tanjung Jabarat, Munawir Sazali mengatakan, Dari 421 caleg yang telah ditetapkan DCT, terdapat caleg perempuan sebanyak 159 dan caleg laki-laki sebanyak 262. Dari jumlah 421 yang telah DCT ini, terdapat 1 caleg mantan napi dari Partai PAN. Meski demikian, ia pastikan 421 yang telah ditetapkan DCT tersebut, keterwakilan perempuan sudah memenuhi unsur. Alhamdulillah kita sudah melewati masa DCT ini, tentunya masa yang kursial tentunya dan Alhamdulillah Kabupaten Tanjung Jabarat telah selesai melewati masa itu. Dan Alhamdulillah kita telah ditemukan keseluruhan caleg dari Kabupaten Tanjung Jabarat itu dengan jumlah 421 orang, yang mana terdiri dari 262 laki-laki dan 159 perempuan. Lebih lanjut Munawir menambahkan, setelah ditetapkan DCT tersebut, nantinya pihak KPU masih menunggu arahan Juknis validasi desain surat suara. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.